Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rejekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu cek saldo pkh hari ini hari ini senin pagi tanggal 11 juli tahun 2022 apakah sudah ada saldo bantuan pkh tahap 3 yang masuk di kartu kks untuk saldo pencairan pkh tahap 3 2022 nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya namun sebelum itu saya ucapkan selamat hari raya idul adha bagi yang merayakannya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja semoga kita semua selalu mendapatkan kemudahan jalan rizkinya amin bagi para pemegang kartu kks merah putih yang sampai saat ini masih menanti pencairan pkh tahap 3 2022 dan bpnt alokasi bulan juni dan juga pencairan bpnt bulan juli agustus dan september atau triwulan ini dicairkan di bulan juli ini ada kabar terbaru pada hari ini hari ini senin pagi tanggal 11 juli tahun 2022 terkait dengan pencairan bantuan pkh dan bpnt pada hari ini apakah sudah mulai dicairkan bantuan pkhnya atau belum karena banyak sekali yang menanyakan pkh tahap 3 2022 kapan cair nah maka dari itu simak terus video ini dan jangan di skip skip di dalam video ini saya akan memberikan bukti seruk hasil pengecekan saldo bantuan pkh pada hari ini apakah sudah ada saldonya atau belum para kpm ini wajib mengetahuinya nah selanjutnya informasi yang ditunggu-tunggu terkait bukti seruk pengecekan bantuan pkh pada hari ini nah ini bisa kita lihat bukti seruk pengecekan kartu kks pkh hari ini senil pagi tanggal 11 juli tahun 2022 ini sudah dicek saldonya namun belum ada saldo pkh yang masuk ataupun ditransfer dari bank himbara nah untuk itu saya selalu menghimbau bagi para kpm disini diharapkan untuk jangan terburu-buru dulu mengecek ke atm ataupun ke agen karena proses pencairan pkh tahap 3 2022 ini belum dimulai ini sudah ada buktinya saldonya masih kosong ini tertanggal 11 juli tahun 2022 nah kita sudah ketahui bersama surat sp2d pencairan pkh tahap 3 itu belum turun dari pusat hal inilah yang menyebabkan pencairan pkh tahap 3 ini belum dicairkan hingga saat ini para kpm pkh ini diharapkan untuk bersabar bantuan pkhnya pasti akan segera dicairkan dan saya ingatkan kembali bagi para kpm pkh ini diharapkan untuk menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing dan jangan sering mengecek saldo dulu takutnya akan kecewa setelah dicek jauh-jauh ternyata masih kosong semoga dana bantuan pkh tahap 3 kalian ini dapat segera dicairkan dari pusat pada awal bulan julie ini ataupun pada pertengahan bulan julie ini dan semoga surat sp2d data bayar pkh tahap yang ketiga ini segera diturunkan kepada pendamping masing-masing amin nah demikian tadi informasi pkh terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.